Intro Mas Eko Setuju ga mas? Atau tidak setuju sebenernya bahwa sebenernya Apa yang dialami Mas Ade itu Bentuk dari ekses Islamofobia Yang Mas Ade dan rekan-rekan juga Risiko permainan lah Gitu kan kira-kira gitu Kasih perspektif dulu Kalau Roky yang ngomong Islamofobia Atau Richard Ramley yang ngomong Islamofobia Disematkan pada Armando, saya heran Saya berani jamin Ibadahnya Ade Armando itu lebih bagus dari Roky Lebih bagus dan lebih berbeda Iya, ibadahnya Ade Armando Penghayatan terhadap Islamnya Jauh lebih bagus dari Roky Roky ngomong Ade Armando Islamofobia Kan lucu Itu satu hal yang menurut saya membingungkan Tapi kalau ini Pengen dikategorisasi sebagai Stigma politik Mungkin Roky, Richard Ramley Kan bagian dari orang-orang Yang aktif berpolitik Aktif berpolitik dan kemudian Biasanya orang-orang Yang tidak bisa menawarkan program Kepada publik atau programnya Tidak diapresiasi publik Biasanya menggunakan cara lain Untuk memasarkan Yang paling gampang itu adalah Mengemas dengan agama Nah, pola-pola seperti ini yang Seringkali kita kritisi Seringkali kita Komentarin Seringkali kita protes Kenapa? Karena itu makin tidak Mendidik publik kita untuk sehat secara politik Karena itu Orang-orang Orang-orang yang tidak Islamofobia ini Kebanyakan adalah mereka yang menggunakan agama Sebagai tunggangan politik Jadi mereka menstigma kita Karena kita belejetin cara mereka menjual Apa ya Jualan politik yang kita belejetin Mereka kemudian menstigma balik Islamofobia dan lain-lain gitu loh Penista dan lain-lain Ini menurut saya satu hal yang Dan ujungnya sampai kekerasan fisik itu Yang agak mengerikan sebenarnya Iya Sebetulnya itu yang sering kita kritik Kekerasan Agama dijadikan sebagai Tunggangan politik Sekarang kalau kita lihat di jalan Kalau kita lagi di jalan tiba-tiba Ada orang yang teriak takbir kita agak Agak ketakutan Bayangkan gitu loh Karena apa? Persepsi ini dibentuk oleh perilaku Sebagian umat Islam Yang ingin menjadikan agama sebagai kendaraan politik Jadi Islamofobia itu kan Kalau menurut literasi Literatur yang saya baca kan artinya Sebuah tindakan atau langkah kebijakan Yang dia cemas Seseorang itu cemas Kemudian dia ada langkah untuk meninggalkan Itu namanya fobia Kalau Islamofobia berarti dia cemas terhadap Islam Lalu dia ingin meninggalkannya Nah dulu itu Kira-kira ya 20 tahun lalu 15 tahun lalu Itu yang disebut Islamofobia itu Hanya diidap oleh non muslim Kepada agama Islam Di barat terutama Maka di Amerika Di Jerman Ya di Belanda Islamofobia itu menjadi Ikon tersediri dari negara itu Bahkan diidap oleh para anggota parlemen misalkan Bahkan anggota parlemen itu bisa membuat film Yang kontennya itu adalah anti-Islam Dan itu biasa di Belanda ya Biasa aja itu Ya seperti itu Di Perancis biasa aja Sweden biasa aja Tapi bagi kita Bermasalah Karena disini Demokrasinya Agak beda Bahkan kita dan Amerika pun berbeda Disini demokrasi Tapi kalau ada orang Islam yang tidak sesuai dengan pemerintah Dulu ke Arab Padahal Arab itu bukan demokrasi Ya gini aneh ini kan Arab itu kerajaan Maka disana gak boleh demo Gak ada namanya di Arab Saudi itu demonstrasi Ya Karena disana bukan demokrasi Disana kerajaan Disana menggunakan hukum Islam Hukum pancung Nah disini kalau Ada orang korupsi Disuruh Arab gak mau juga Meskipun agamanya bukan Islam Ya Maka dari itu Kalau ada orang Yang dia Meskipun non muslim atau muslim Dia benci Atau cemas Dengan agamanya sendiri Lalu dia ingin meninggalkannya Itu baru namanya Islamofobia Nah kalau kemudian ditanyakan Apakah Adi Armando itu Islamofobia Ini jebaan sebenarnya Nanti di media akan ada tulis Nanti di tekop Nanti nulis Menurut Mustafa Nah itu Adi Armando bukan Islamofobia Ini masak menurut saya Kan harus menurut transumber Hahaha Jadi kalau di level nih Ya Islamofobia itu Kalau di level 1 sampai 10 Kemungkinan Adi Armando itu level 4 atau level 5 Separuhnya Oh iya ndak Belum sampai ke lukum kulminasi Karena dia hanya personal Belum sebagai pejabat Kalau Adi Armando sebagai pejabat Dia tidak sekedar ngomong Mana ajaran 5 sholat 5 waktu Di Al-Quran gak ada Di Hades gak ada Misalkan Tapi kalau di level pemerintahan Dia sudah kebijakan Bukan hanya pendapat Nah gak ada ini ajaran 5 sholat 5 waktu Tapi kan gini juga Mas Topa Perdebatan kayak begitu tuh Sesuatu yang betul-betul Biasa di ruang publik kita Misalnya Ini gak hanya di Indonesia Misalnya kayak di Pakistan Ya Apakah hewan ternak itu Boleh disembeli dengan Pake mesin Atau pake arus manual Seperti halnya Rukun penyembelihan gitu misalnya Ini kan Diskursus-diskursus Yang kemudian Membuat Praktik keagaman Juga menjadi makin relevan Makin kontekstual Dengan persoalan sehari-hari gitu Kalau di luar negeri Saya gak kaget Misalnya lama di luar negeri Gak kaget juga Kalau Udah bebas aja Orang dakwah di pinggir di jalan Biasa kok mereka Saling hina Saling Tapi kalau sudah Membakar Al-Quran Membakar Kitab Suci Baik lain ceritanya Menghina Memaki Menggambar apa itu Menggambar kartun Udah mulai bermasalah nih Apalagi sudah Membakar Al-Quran Baru 2-3 pekan lalu itu Disewa dia membakar Al-Quran Itu dihajar Dan rame sekali Rame sekali Karena sudah pada tusuk jantung Jantung agama Islam itu Dalam konteks Bang Ade sih menurut Dia kan Ini kan soal Peribadatan Soal hal-hal yang dia yakini Sebagai sebuah Diskursus Dalam keagamaan gitu loh Ya Kalau dia sifatnya tertutup Misalkan seorang Ustadz Membahas Agamanya sendiri Membawakan agamanya di masjid Untuk Jamaahnya No problem itu Bermasalah itu ketika ada jamaah mengupload Wawancara itu keluar Itu nanti diadili oleh media massa Nah Sama dengan Bang Ade ketika dia tidak upload di media massa Di media sosial Dia hanya di luar No problem itu Di hotel dimana asal gak terbuka Oke tapi mas No problem Lah Ade Armando itu ngomong begini Orang Islam itu bodoh-bodoh goblok Coba bayangin di tempat umum Tentu ada batas-batasan Jadi Orang bebas berbicara Tapi ada kebebasan orang lain yang harus dijaga Apa itu Ade Armando itu bilang Umat Islam ini Pada akhirnya tidak mau Tidak bisa berkembang Karena kebodohannya sendiri Karena Lebih mendahulukan kemarahannya Ketimbang eksplorasi ilmu pengetahuan Itu tweet lengkapnya Oh bukan tweet Di video kan aku rekam semua Nah iya Saya pakai video Itu saya rekam semua video Itu omongan lengkapnya Jadi jangan dipotong separuh Oh enggak enggak begitu Orang bebas bodoh goblok begitu Itu jelas Kalau saya puter Karena eksploitasi ilmu pengetahuan Loh jangan dikurangin Itu namanya bitah Namanya Mengurangi Bitah itu dalam bahasa Inggris artinya Jangan ngurangin Jangan ngurangin Gak mungkin Kan ada bilang tweet kan Gak mungkin Ade Armando ngomong sebodoh seperti yang anda omongin Memang ngomong bodoh? Gak gitu Ada konteksnya Kalau saya tunjukin Bahwa kebodohan Nah tunjukin Kamu nanti malu loh Kamu nanti malu loh Bang tau apa? Nanti Saya akan lebih fair Kalau ditampilkan di detik video ini Boleh boleh Kalau cuma diambil separuh Seklumit Seklumit Itu kan Pemretnya Cokrot Itu kan di Cokrot shootingnya Gimana sih? Cokrot itu gak ada Pemret Mau sama dia Cokrot itu gak ada Pemret Lalu tadi apa tadi itu? Cokrot itu gak ada Pemret Gak itu informal Oh Makanya saya kepercaya kalau PMD Cokrot Gak itu pintar-pintar Baru kita lasik hari ini Gak seperti ini Gini 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 Kalau Ade Armando ngomong seperti itu Umat Islam bodoh Kemudian dituil segitu Iya Lu memang panjang tapi ngomongnya bodoh Iya bodoh iya tapi Gak boleh juga Gak boleh juga Bukan gitu Oke kita bicara hal yang lainnya Lebih Besar lainnya Kita lebih suka mengambil kategori kadrun Untuk jangan sampai diasumsikan umat Islam keseluruhan Kelompok-kelompok ini Yang sering mendahulukan kebodohan-kebodohannya itu Kekerasan dan lain-lain Nah konteks Ade Armando itu adalah mengkritisi Dan omongan ini juga bukan cuma diomongin sama Ade Armando Banyak tokoh-tokoh muslim ngomong Ada problem keterbelakangan Ada problem kebodohan umat Kalau dipotong sedikit saja Ya jadinya seperti Mustafa biasa ngambil separoh-separoh Makanya outputnya jadi kayak gini Ini saya bacakan ya Gak usah Ade Armando Setuju gak dengan hal ini Gak usah saya bacakan siapa yang ngomong ya Supaya gak ngebak dia Ciri utama kadrun dalam agama Islam Bayangkan ya Dalam agama Islam berarti itu Landasannya Dalam agama Islam Berarti Siapa yang ngomong? Nanti dulu Coba ya Coba jangan potong dulu ya Ciri utama kadrun dalam agama Islam Satu, pemarah Sumbu pendek Dalam agama Islam loh ya Bukan dalam Islam Beda lagi nih Agama Islam Berarti Al-Quran Khadis Ciri utama kadrun dalam agama Islam adalah Pemarah Garis miring Sumbu pendek Dua, pembohong Munafik Tiga, pamer ibadah Empat, bodoh dan jahil Lima, barbar Tiga, tidak merima perbedaan Maaf saya ini nomor tujuh saya baca apa adanya ya Tujuh, merasa dirinya dari Arab meski tititnya kecil Itu siapa yang ngomong? Fiksi Ini Denny Siregar Setuju gak dengan hal yang penting ini? Kenapa? Setuju gak? Itu tanya Denny Siregar Bukan nanya ke saya Bukan, tapi setuju gak? Tanya Denny Siregar Itu kategorisasi Denny Siregar Tapi kan ini kan Ngapain, ngapain kita ngomong Bukan panjang objeknya Apakah ini bener kata Mas Toffa Ini agak negatif ke semua umat Islam atau tadi? Partikulernya di satu Ada kategorisasi Gini, gini Kita tahu ada macam varian ada banyak umat Islam Banyak sekali Tetapi kita harus jujur melihat Ada sebagian orang yang lebih mengedepankan emosinya Yang anti perbedaan Yang gampang mengkafir-kafirkan Nah kalau kita ngomong dalam konteks ini Sebagian umat Islam nanti Mustafa kan marah Makanya kita harus cari kategori Namanya kadrun Ini namanya di agama Islam bukan di kadrun Jadi ini sudah menuduh Ini bentuk Islam Banyak ya Kalau di Indonesia itu ada 270 juta manusia Yang Islamofobia pasti ada Satu, dua, tiga orang itu pasti ada Tapi melihatnya sebagai gejala umum Saya tidak yakin Ya, kalau hitungan jari pasti ada lah Ada satu dua orang yang benar-benar terang-terangan itu Menjelek-jelekan ajaran agama Itu ya memang ada Tapi apakah Adi Armando termasuk di sana Saya tidak yakin Saya hampir tidak pernah mengikuti Mengikuti apa Mengikuti Podcast-podcast beliau Tapi kalau dari melihat karakternya Saya tidak yakin Saya tidak yakin Bang Adi Armando adalah Seorang yang Dengan statement-statementnya itu Islamofobia Jadi Islamofobia itu kan ya benci dengan Islam Benci dengan Islam itu berbeda Ketika benci dengan Mustafa Nahra Gak bisa kalau orang benci sama Mustafa Nahra Kemudian dianggap sebagai Islamofobia Yang jadi problem di kita sekarang adalah Ketika misalnya ada entitas Yang menyebutkan mereka sebagai representasi Islam Ini yang menjadi masalah itu ini Dan seringkali ini di dalam politik Ada kaitannya yang sangat erat dengan politik Jadi kalau ada satu entitas yang bilang Saya ini representasi Islam Jadi kalau kita kritik dia Prilaku dia dianggap mengkritik Prilaku Islam Kalau kita Kita tentang dia Dianggap menentang Islam Kalau kita Hina dia Kita ledekin dia Dianggap meledekin Islam Kalau kita nista dia Jadi dianggap Menista Menista Islam Tapi kan Kejadian yang paling banyak dianggap Islamofobia itu yang kayak gitu Kalau kita berdebat dengan orang yang Mengaku Entitas Islam Itu dianggap sebagai Entitas Islam politik dianggap sebagai Islamofobia Ini saya yang Itu yang harus diluruskan Apalagi kalau sampai menganggap pemerintah Islamofobia Bagaimana caranya pemerintah Islamofobia Pemerintah ini ditopang oleh Orang-orang Islam Orang-orang Islam yang juga dengan kategori ibadah Dan menjalankan syariat dengan sangat baik Wakil presidennya Kiai Menteri-menterinya ada yang dari Apa Organisasi-organisasi Islam Ya nggak mungkin pemerintahan ini Islamofobia Tapi kita nggak bisa menutup mata Ada satu dua orang yang benar terang-terangan Bikin statement itu Benci Islam Menghina Nabi Muhammad Apa Menghina ajaran Islam Ada Tapi mudah buat saya ini bukan gejala umum Ini memang penyimpangan-penyimpangan manusia aja Oke Dari 270 juta manusia Pasti ada manusia yang bijak Kita harus belajar bahwa Kali ketika kita menggunakan bahasa yang frontal Nggak ada orang yang mau terima dakwah kita Baik dakwahnya kaum Islam politik Terhadap kaum orang yang di luar diri dia Baik dari orang yang mau menyadarkan kelompok Islam politik ini Kalau kita berdawah secara frontal Menghina mereka Meledek mereka Memang mereka juga nggak akan terima Itu jadi pembelahannya kan Tetap ada Jadi menurut saya Mengurai benang kusut ini Nggak bisa lagi kita mencari siapa yang memulainya Ini kan aksi dan reaksi ini kan Ada yang menghina salah satu pihak Salah satu pihak lain juga menggunakan label menghina Oke Jadi karena penghinaan ini sudah berjalan bertahun-tahun Kita udah nggak tahu lagi siapa yang memulainya Nah kalau kita sudah tidak tahu lagi siapa yang memulainya Kita nggak perlu lagi nyari siapa yang salah Kita sekarang perlu itu mencari Apa yang harus kita lakukan supaya Saling hina ini Pembelahan ini nggak berlanjut Ini ya Ya saya nggak bisa sebagian besar Tapi kelompok-kelompok muslim yang saya temui Atau di media sosial Itu sudah melabeli Cokro TV Sebagai corongnya orang-orang Islamophobia Maka ini kan harus kita jelaskan Kenapa mereka ngomong begitu Sebagian bisa saya tangkap ya Maksud mereka Karena hanya di Cokro TV Orang-orang yang menggoreng persoalan-persoalan Islam itu ada di situ Gak berani di TV-TV lain Atau di stasiun TV yang kita ngomong kan nggak berani kan Hanya di Cokro TV Dan orangnya itu-itu aja Gak ada yang lain Persoalan Islam yang di Belejeti itu masuk akal nggak? Gini-gini Sebenarnya ada tempatnya sebenarnya Cokro TV itu misalnya tidak pernah mengkritisi Katakanlah KKNU yang adem Tidak pernah sama sekali Cokro TV tidak pernah mengkritisi Katakanlah mustahilnya Ustaz Quresihab Tidak pernah sama sekali Para pembawa agama Yang bicara secara adem ke publik Kita nggak pernah kritisi Kita mengkritisi orang-orang yang pertama adalah Orang-orang yang menggunakan agama sebagai tunggangan politik Yang kedua orang-orang yang atas nama agama bisa berlaku kekerasan Pengancaman kekerasan Ini yang kita kritisi Tetapi Kelompok ini selalu beranggapan kami umat Islam Bahwa disini ada sebagian besar umat Islam lain yang tidak melakukan kekerasan Yang beragama secara adem Kita selalu support Bertepuk tangan untuk mereka Jadi jangan juga melihat Ini seolah-olah kelompok kecil ini mewakili semua Dan kita mengkritisi ini Jadi itu kelompok kecil aja mas Kalau kita lihat Kalau kita lihat Survei Gallup Gallup itu Gallup Internasional pernah survei Di Timur Tengah Ya Surveinya agak mengkhawatirkan Ketika mereka survei 5% masyarakat Saudi katanya terang-terangan ateis 5% 5% Oke Survei dilakukan tahun 2015 kalau nggak salah Kemudian di beberapa negara Timur Tengah begitu Ada kecenderungan agnostik Terutama di kalangan anak-anak muda Ketika ditanya Kenapa mereka seperti itu Tidak lagi meyakini nilai-nilai agama Menjalankan nilai agama Karena mereka melihat agama tampil dengan wajah kekerasan Agama tampil dengan wajah hipokritis politik Politik yang hipokrit Anak-anak muda pada akhirnya meninggalkan agama Karena perilaku ini Orang-orang yang mungkin mempolitisasi agama Kekerasan atas nama agama Dan itu terjadi Yang kita kritisi misalnya Orang-orang Atau orang Atas nama agama Yang teriak-teriak Gampang mengkafirkan Darahnya halal Yang kemudian menstigma Kembali ke Adi Armando Sesat dan lain-lain Itu yang kita kritisi Nawaitunya seperti ini Mas Toba Gimana Mas Toba Kita santai aja Coba jangan memotong-motong ya Supaya santai aja Ini kan soal kritik ya Autokritik Coba ketika Adi Armando ngomong Sulat lima waktu itu tidak ada di Al-Qur'an Itu kritik tentang apa coba? Paling pertanyaannya Menjawab ini Kalau anda membaca literatur perdebatan ulama Itu perdebatan biasa di tingkat-tingkat ulama Maka enggak perlu Adi itu bukan ulama bos Enggak itu perdebatan biasa Ada itu bukan ulama Ngapain Itu adalah hal yang sering diperdebatkan Ulama kan Dan sampai sekarang Ulama kan Ulama kan Ada bukan ulama Bahkan perdebatan itu perdebatan yang biasa Iya Sekarang ada masalah enggak Sulat lima waktu selama ini? Enggak ada masalah Lah ngapain dipersoalkan sama Darmando Enggak apanya Tidak mempersoalkan ini lho Dia mengambilkan ini lho Ada perintahnya ini Ada perintahnya ini Ada perintahnya ini Ini diskursus dalam Islam aja sebenernya Ini diskursus yang normal Tapi kalau anda mencap ini sebagai sebuah Islam popi Ya justru ini diskursus Disitu ada marwah Halah yang tidak bisa diutak-utik misalkan Sulat lima waktu itu enggak bisa diutak-utik lagi Rukun Islam enggak bisa diutak-utik lagi Haji enggak bisa Kalau tentang nama-nama Kayak tadi ustad-ustad yang Oh silahkan saja Bebas Sampai sobek ini no problem Tapi Rukun Islam, Rukun Iman No Itu enggak bisa diutak-utak lagi Apalagi mempersoalkan dasarnya Lho Kok orang ini sudah sedunia Sulat lima waktu itu enggak ada masalah Tiba-tiba ditanyakan Dasarnya apa sih di Al-Qur'an? Enggak ada itu Lho dia bukan ulama Sang Sejo Coba nih Lok Iya 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 Kasih lah Ini menurut perspektif The Beatles Gimana nih perdebatan malam ini Perdebatan dari orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu siap berdemo Tidak terlalu siap Kalau siap Apapun yang dikatakan oleh Fihak yang sedang berbicara Maka yang Mendengar Yang tidak berbicara itu mendengar setuntas-tuntasnya Dan kemudian Mesti bisa memetik Mesti bisa Beberapa poin dari pembicaraan kritis itu Yang memang patut menjadi pelajaran Yang patut menjadi catatan kita Tidak perlu defensif Tidak perlu Yang berbicara ini orang Islam Bung Mustafa Saya ini orang Muhammadiyah Apa anda tahu bahwa saya ini Muhammadiyah? Saya baru kenal Bung Mustafa Ya sekarang ini Nis saya Bung Mustafa pun baru dengar Nama saya malam ini Dan bahwa saya juga Saya tidak begitu berbahagia mendengar konsep Islamofobia Siapa yang mengeluarkan kata itu Ialah orang yang merasa dirinya Islam Dan paling Islam Dan paling Islam Paling otoritatif Wakil Tuhan di muka bumi Satu-satunya Yaitu satu-satunya gulungan Tidak satu orang Satu-satunya gulungan Yang seperti itu Selama Jaman Orde Lama Selama Republik itu didirikan menjadi Orde Lama Dan puluhan tahun Orde Lama berdiri Sampai Orde Banu Muhammadiyah tidak pernah masuk Kedalam kategori Membuat klaim atas dirinya sendiri Sebagai bagian dari The most authoritative Muslim Tidak pernah Bahkan lebih baik bertanya Apakah saya ini Islam beneran Tapi ini pertanyaan Yang sifatnya Pribadi Nah Ketidaksukaan saya membuat Mengakui adanya ketegangan Antara mereka yang Islam Tulen Islam Sejati Orang yang paling Islam Dari yang Islam Dan orang lain itu adalah Orang-orang Peripheral Orang-orang yang halal darahnya Ini diskursus yang sangat mengerikan Perjuangan saya di kebudayaan itu Berbicara tentang Manusia Tidak Kalau saya menyinggung Warga negara yang lain Warga negara yang lain Ya Kalau kita berbicara dalam konteks Negara ini Oh ini tidak adil Ini tidak adil Ini tidak adil Oke Bagi muslim yang berbicara tentang keadilan Tidak boleh menang Sekarang ini Ini hanya imbas-imbas kecil dari ambisi-ambisi Orang yang memanjakan dirinya Yang seolah-olah ingin menyolok-nyolokkan dirinya kepada Tuhan Suruh lihat Tuhan sudah lihat Kalian tidak adil Tidak adil Tuhan juga tidak akan tertarik Kalau anda membela Tuhan dengan menista Menyia-nyiakan bahkan dalam bentuk kekerasan Sampai membuat orang lain terbunuh Apakah anda kira Tuhan tersenyum melihat anda membunuh Tuhan tidak akan tersenyum Sebetulnya Adi Armand itu bukan kasus tunggal ya Sebelumnya ada kasus Ninoy Sebelumnya lagi ada kasus Viera Siapa dokter Viera itu di mana di Sumatera Sebelumnya lagi ada Viera yang dipersekusi lagi bawa anak di acara Car Free Day Jadi kasus persekusi Ini bukan kasus tunggal Adi Armand itu cuma suatu-satunya Apalagi dibilang puncak kasus Enggak sebelumnya ada Bahkan di Tanjung Balai Asahan Ada seorang yang memprotes lah suara azan Kan rame sampai bakar-bakaran Vihara dibakar Ini ada kasus Ada gejala umum Di mana orang dengan atas nama agama berhak memperlakukan orang lain secara biadab Tadi makanya MUI itu ngomong kan Masa teriak darahnya halal Bayangkan gitu loh Darahnya halal sambil mempersekusi Adi Armandu Kalau ini kasus tunggal Atau belum pernah kejadian sebelumnya Mungkin kita kaget Tapi ini bukan satu Mereka semua seolah-olah Melakukan tindakan itu bagian dari Dalam persepsi mereka ya Ini adalah tindakan pembelaan terhadap agama Tapi kebanyakan Mereka juga aktif dalam teriak-teriakan dalam momen-momen politik Yang membawa Yang memasukkan agama dalam prosesi itu Ini yang membahayakan menurut saya Kalau misalnya Mustafa di Partai Umat Kemudian berkomunikasi secara politik Monggo Tetapi ketika ini ditarik Menjadi semacam kita Bela agama Bela ulama Bela Islam Dan orang lain yang tidak membela berarti musuh Nah ini yang Yang menjadi problematik Mas Eko Posisi dari CokroTV itu bersatu sisi dengan pemerintah Yang memegang semua instrumen violence dan kekuasaan hari ini gitu CokroTV sering loh kritik pemerintah Sangat sering Sangat sering Yang teriak-teriak kenceng dulu ya Menteri Agama Paduroji diganti Ya kita Kenceng banget Yang sekarang mengkritisi Menteri Perdagangan Kita Kritis Kenceng gitu loh Ini kan dianggap gitu Itu kan soal anggapan Tapi bahwa kita mengkritisi Iya Kita kan gak kepingin Sesuatu yang memang harus kita dukung Kita pengen jujur deh Kalau bagus ya kita dukung Kalau jelek ya kita kritisi Ketua BNP itu ngomong di media Teroris itu ngapain Kalau memang mau merebut kekuasaan agra Melalui partai politik dong Jadi gak ada masalah Mau nunggangi politik Mau dengan cara identitas Nuh bro Belum gak ada larangan coba Sebutkan larangannya di pasal mana Ayat Undang-Undang 45 Saya mundur Saya tertanggalkan WNI saya kalau Ada yang melarang itu Gak ada Ini kan cuma omongan kali Bilang Ustadz siapa tadi Ya Sobari tadi Kambing congek tadi lah Itu seperti Hanya itu aja Omongan orang-orang seperti itu Sekarang siapa yang mau melarang Menderikan partai Islam Gak ada Pak Din bikin partai Islam Pak Amin di partai Islam Gak ada no problem Coba ngomong ke Jepang kantor saya Kamu itu politik identitas Menjual agama untuk politik Malah kena pidana malahan Jadi hati-hati Adi Armando kan katanya Kelokasi kan membuat konten Coba nanti Apa Apa TV ini detik ini Tanya ke Adi Armando Batas ia membuat konten itu Mulai dari mana sampai mana Apakah dia sampai wancara Sampai bercekcok dengan perempuan Atau sampai digebukin Kita kan gak tahu nih Armando harus diperiksa Harus diperiksa Karena kita gak tahu nih Niatnya buat konten itu Jadi Ada dugaannya Mas Mustafa bahwa Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi pemukulan itu Dalam bagian dari konten gitu Belum tahu Tapi makanya Adi Armando harus ditanya kan Ya kan dugaannya kan Storyboardnya itu loh Storyboardnya sampai mana Kita yang gak tahu Karena sekarang ini demi uang nih Youtube Mantem-macem orangnya itu Jangan terlalu Harus ditanya yang Anda jangan beranggapan Publik kita ini bodoh Pemukulan seperti itu Anda asumsi Anda berasumsi Publik kita ini bodoh Pemukulan itu jelas biadab Kejam dan lain-lain Anda mensimplifikasi bahwa Seolah-olah menuduh Adi Armando ada kemungkinan buat konten untuk dipukuli Ya gak tahu harus diperiksa Agar Armando itu Anda ini Apa? Yang melihat bahwa publik kita ini bodoh Apa? Jelas-jelas peristiwanya biadab seperti itu Anda pengen mensimplifikasi bahwa itu bagian dari konten Menurut saya jangan terlalu begitu lah Anda boleh nyinyir tapi juga jangan melihat publik ini terlalu bodoh gitu Jangan-jangan ini kan kita boleh introspeksi sama-sama termasuk juga buat saya Jangan-jangan kita menganggap lawan di seberang kita itu keras Tapi kita juga menghadapinya dengan cara yang keras Akhirnya kita gak pernah ketemu di tengah karena memang gak ada tengah-tengahnya akhirnya Yang ada di tengah itu semua battlefield Ladang pertempuran Nah sekarang kita mau hanya sekedar memuaskan hasrat kita untuk menyampaikan kebenaran Atau kita punya target bahwa orang itu makan kebenaran yang kita sampaikan Nah ini kan dua hal yang berbeda Jadi ada nilai yang tetap kita pegang teguh tapi strategi bisa diganti Jadi saya juga tidak menyalahkan pendirian Atau mengoreksi pendirian dari teman-teman coklat tibu Belum saya pendirian itu sah-sah saja Tapi cara menyampaikan pendirian itu Juga saya tidak bisa terima alasan misalnya bahwa itu buat konten Enggak lah orang terancam hati kok buat konten gitu Ini kan Bang Adi bukan pesulap yang mau mempertaruhkan dirinya nyembur di dalam tabung berisi akhir Kemudian yang gak bisa dibuka kan bukan begitu Jadi dia datang kesana itu untuk menyuarakan hal yang sebagian besar sama dengan mahasiswa Cuma ada kelompok lain yang juga mungkin isunya sama Tapi miliar Adi Armando bukan bagian dari mereka Kalau dari 270 juta manusia di Indonesia ada yang Islamofobia itu pasti itu Itu main probabilitanya itu pasti ada itu Cuma jumlahnya berapa itu ya mungkin gak banyak Bahkan kalau kita melanjutkan teori probabilitanya Lebih mungkin orang lebih banyak orang yang Kristenfobia daripada orang Islamofobia Itu main teori probabilita aja Di negara yang moralitas muslim itu lebih banyak Lebih mungkin lebih banyak orang yang Kristenfobia dibandingkan orang yang Islamofobia Dalam politik kan sudah terbukti ada orkestrasi Ya dibesar-besarkan itu kan sudah terbukti Bahkan definisi penistaannya dilebarkan kemana-mana juga Itu sudah terbukti Jadi memang kalau untuk 2024 untuk menghindari orkestrasi ini Kita harus berusaha keras ini Untuk menjegal orang-orang yang pernah terlibat dalam Apa Politisasi agama Bahkan sampai fitnah Fitnah politik pakai alasan agama Jadi orang di luar dia dianggap asing lah Dianggap aseng lah Dianggap PKI lah Dianggap pengurus Karena itu orang Islam yang baik Ya Itu orang-orang yang pernah terlibat dalam itu tuh gak boleh ikut Itu harapan kita Jadi kita juga harus menyuarakan itu Pokoknya orang-orang yang terlibat kemarin dalam dosa-dosa yang bikin luka Yang nyaris bikin buntung tangan kita Yang nyaris bikin Apa Potong leher kita Yang luka-lukanya gak bisa disembuhkan Itu jangan terlibat lagi Dan gak boleh ikut Sofiari Demokrasi itu soal Transform From Bullet To balet Dari peluru menjadi kertas suara Karena kita bersama menyadari bahwa Peluru dan kekerasan itu harganya sangat mahal Harganya sangat mahal Bahkan Membuat negara ini tidak bisa ada kesepakatan apa-apa Nah kita Ini momen-momen ini saatnya kita belajar kepada para pendahulu kita Seperti Tan Malaka dan Sultan Syahrir gitu Bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang membangun negara dengan Statementship State with Statementship gitu Jadi negara yang dibangun dengan kenegarawanan Apa itu kenegarawanan? Yaitu orang-orang yang mendahulukan kepentingan yang lebih besar Ketimbang kepentingan kelompoknya masing-masing gitu Dan ketika itu Ada kerendahan hati dari para pendahulu kita itu untuk Turun satu dua oktav gitu Untuk mendahulukan kepentingannya siapa yang harus jadi Presiden Siapa yang harus jadi Perdana Menteri Kalau dulu ini orang hebat semua ini Gak ada Statementshipnya Itu gak akan ada Indonesia Karena mereka akan berebut untuk dapat posisi yang paling depan Sedang BPUPKI gak selesai-selesai? Gak akan selesai-selesai Karena mereka sama-sama hebat semuanya gitu Oke Iya kan? Dan kita melihat arus sejarah kita Bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari nasionalisme yang datang dari Barat ketika itu yang dibawa oleh alumni-alumni Barat Tetapi juga ada kelompok-kelompok agamis dari Timur Tengah Yang juga mengenal soal nasionalisme ketika itu Ada semangat kebangsaan gitu Hizbul Watton gitu ya Nah disitulah muncul titik temu nasionalisme kita Antara negara bangsa dan juga konsep-konsep keagamaan gitu Nah ini fakta sejarah yang gak bisa kita tolak Namun para pendahulu kita dengan Statementship yang mereka punya Mampu menggali esensi bangsa ini Menggali esensi kebangsaan Agar tetap kita bersatu Agar tetap kita berada bersama Oke Yang menjadi sesuatu yang lebih penting daripada keinginan-keinginan masing-masing orang-orang hebat ini Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax